Seorang dokter gigi di Bali menjadi tersangka praktik aborsi. Polisi mengungkapkan dokter tersebut adalah residivis yang pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Di rumah inilah dokter ketut yang berprofesi sebagai dokter gigi melakukan praktik aborsi ilegal di Jalan Raya Padangluih, Kabupaten Badung, Bali. Dengan bermodal alat-alat kedokteran yang dibeli secara online, dokter ketut menjalani praktik aborsi ilegal sejak tahun 2020 dan telah menggugurkan puluhan janin. Polisi pun akhirnya membongkar kasus aborsi ilegal ini. Dengan baju tahanan, dokter ketut diringkus Direkturat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali. Dalam keterangannya, polisi menyatakan tersangka belajar praktik aborsi secara otodidak. Sementara itu tersangka memiliki ijasa dokter gigi, namun tidak memiliki izin praktik dan tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia. Selanjutnya, polisi mengungkap bahwa pasien yang datang ke tersangka mulai dari bangku sekolah menengah atas dengan tarif Rp3.500.000. Dulu sempat kuliah di dokter gigi, tetapi informasinya itu tidak selesai, tidak tuntas. Dan kemudian yang bersangkutan praktik, tapi tidak pernah juga menangani masalah pasien terkait gigi, tetapi malah yang bersangkutan membuka praktik aborsi. Dan dia pelajari melalui juga buku-buku dan juga online, secara online ya. Dia belajar tentang kegiatan aborsi itu secara otodidak, melalui buku-buku dan juga mungkin internet terkait tentang aborsi. Tersangka mengiklankan praktik aborsi melalui media sosial untuk menarik para pasiennya. Selain itu, tersangka ternyata sudah dua kali dipenjara dengan kasus yang sama tahun 2006 dan 2009. Dari penangkapan, polisi mengamankan barang bukti di antaranya, waktu naik senilai Rp3.500.000, buku catatan rekapan pasien, alat USG, dan alat kesehatan persalinan lainnya. Mas Inko, Badung, Bali Terima kasih telah menonton!